Hari ini saya ingin berbicara bagaimana merumuskan visi-misi tujuan dari sebuah perguruan tinggi yang jelas, visioner, dan realistik. Jadi memang setiap perguruan tinggi dituduhnya didirikan dengan visi-misi tujuan tertentu. Tetapi untuk mengukur apakah visi-misi tujuan dari sasaran perguruan tinggi itu betul-betul dipahami, maka visi-misi tujuan dari perguruan tinggi itu, perguruan tinggi itu, mesti jelas. Nah pertanyaannya kemudian adalah, apa yang menjadi ukuran kejelasan dari sebuah visi, misalnya visi institusi. Kejelasan dari visi-misi institusi, misalnya tentunya dari, pertama adalah korbisnisnya, ya. Korbisnisnya apa misalnya, dia sebuah perguruan tinggi apa, begitu. Dan kemudian yang kedua, penggunaan kata kuncinya juga mesti dilihat. Misalnya, kalau kita bicara tentang visi, maka biasanya menggunakan kata menjadi. Kalau institusi berarti menjadi institusi. Misalnya kita katakan unggul atau traktasi internasional, gitu. Nah itu lingkupnya, lingkup apa namanya, keunggulan dari institusi tersebut. Kalau kemudian korbisnisnya, tinggal dilihat tadi, apakah dia perguruan tinggi apa. Kalau diperguruan tinggi agama kan, menjadi institusi pendidikan tinggi agamaan, gitu ya. Yang tentunya lingkupnya adalah unggul, seperti itu. Nah ini, kalau kita menggunakan kata visi. Tapi kemudian ketika kita turunkan menjadi misi, maka pertanyaannya adalah kata kunci apa yang kita gunakan untuk misi. Karena misi itu my credo, yaitu janji kita untuk menjalankan misi. Maka harusnya kita mengatakan apa yang kita kerjakan dalam misi itu adalah untuk mencapai visi itu. Maka biasanya kata kuncinya adalah menyelenggarakan atau melaksanakan. Jadi namanya melaksanakan apa untuk bisa mencapai visi itu. Jadi itu my credo ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau misi itu melaksanakan. Sedangkan kemudian kalau kita bicara tentang tujuan, berarti ini kan kualitatif, gitu. Kalau sarankan dia kualitatif. Maka ketika kita merumuskan atau membuat kalimat tentang tujuan, maka harusnya di situ adalah menghasilkan. Jadi kata visi itu menjadi, ya, misi menyelenggarakan atau melaksanakan. Terus kemudian tujuan itu menghasilkan. Nah inilah rumusan ya visi, misi, tujuan. Nah kalau rumusan ini dibuat dengan jelas, korbisinya jelas, lingkupnya jelas, maka dengan demikian seluruh pemangku kepentingan dari pendidikan perbuatan itu mengerti dengan jelas. Dosen, mahasiswa, ya, kiasan penyelenggara, mengerti dengan jelas. Juga tenaga administrasi, mahasiswa juga jelas. Maka dengan demikian mereka bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan, ataupun mencapai visi, misi, dan tujuan itu. Nah selanjutnya adalah, kita melihat kalau sudah jelas, kita bertanya, apakah visi itu visioner? Namanya juga visi, ya. Sebuah, apa, cita-cita, sebuah gambaran ke depan, ya, kata. Makanya dalam 20 tahun kita akan menjadi apa? Yang kemudian 25 tahun kita akan menjadi apa? Tentunya nanti diturunkan dalam bentuk rencana strategis, 5 tahun. Dan kemudian diturunkan lagi dalam reno, rencana operasional. Yaitu tiap tahun. Nah kemudian, kalau visi itu sudah jelas, visi, misi, tujuannya sudah jelas, pertanyaannya adalah, apakah dia visioner? Karena kalau dia tidak visioner, apa yang mau dicapai? Nah, kalau dia visioner, berarti apa yang menjadi indikator bahwa visi, misi, tujuan, sesara itu dikatakan dia visioner, ya. Visi, misi, tujuan, sesara itu dikatakan visioner. Ketika pada waktu merumuskannya, mempertimbangkan kecenderungan atau tren kebutuhan masyarakat. Jadi, membutuhkan perkembangan zaman dan perkembangan inteks ke depan. Itu yang disebut visioner. Visioner. Jadi, seberguna pergunaan tinggi itu mempertimbangkan penjaman. Nah, kalau lulusannya nanti 5 tahun ke depan lulus, dan kemudian 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dia kan harus lihat itu. Harus mengalami sebuah perubahan. Karena dia akan melalui penjaman. Jadi, dia mesti melihat juga, ya, tentang kebutuhan masyarakat itu. Jadi, mesti lihat luaran ini nanti mau jadi apa. Dia bisa kerja apa. Perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dia lulus. Berarti, waktu dia lulus itu, dia bisa buat apa? Kontribusinya apa? Karena pendidikan itu menolong setiap mahasiswa itu bisa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, tentunya juga bagi keluarganya memang. Tapi, sekali lagi, lingkup kita sekarang lebih luas. Jadi, seorang yang belajar, dididik, itu adalah untuk dia bisa berperan di dalam masyarakat, membangun bangsa, membangun negara, bahkan antarbangsa, seperti itu. Berarti, mesti melihat kebutuhan masyarakat. Kemudian, perkembangan zaman, dan tentunya perkenangan pengetahuan dan teknologi. Jadi, kecanggihan teknologi itu mesti diperhatikan dalam proses pembelajaran yang ada. Dan kemudian, yang selanjutnya adalah, apakah visi-misi tujuan sasaran itu realistik? Kalau visi-misi tujuan sasaran itu sudah jelas, dan kemudian juga benar prisioner. Tapi, kalau prisioner tidak realistik, kan tidak bisa tercapai. Nanti, alat ukurnya untuk bisa mencapai apa? Maka, selada hal yang lain yang perlu diperhatikan, yaitu realistik. Berarti, setiap tahapan dari visi-misi tujuan sasaran itu, mesti realistik. Dia bisa dicapai. Dia bukan mimpi yang diawang-awang. Tapi, ada indikator yang bisa menjadi ukuran untuk pencapaian tersebut. Sehingga dia disebut adalah realistik. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi ukuran? Maka, realistikan visi-misi tujuan sasaran dari pendidikan pergeluan tinggi itu. Jadi, kalau kita mengukur, melihat apakah visi-misi tujuan sasaran dari pergeluan tinggi itu adalah realistik, maka dilihat kapasitas dan daya dukung yang dimiliki oleh pergeluan tinggi itu. Yaitu, setidaknya, bagaimana dengan jumlah dosennya? Bagaimana perasaan dan sasaran pembelajarannya? Bagaimana dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat? Dan juga publikasi. Jadi, kalau pergeluan tinggi itu, tugasnya pentingnya adalah menjalankan tridharma pergeluan tinggi. Tridharma pergeluan tinggi kan berarti bicara tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan yang baik, tentunya harus didukung dengan dosen yang berkualitas, yang terus menerus dididik, diberikan kesempatan maksud saya untuk meningkatkan karirnya. Dibikkan juga adanya sarana dan prasana. Dan tadi kan saya katakan juga harus melaksanakan e-text. Jadi, sarana-prasana juga harus di-upgrade untuk melihat, menyesuaikan dengan teknologi, kemajuan teknologi sekarang. Dan kemudian, tentunya ada dana. Dananya itu tentunya adalah dana untuk mengembangkan dosen, untuk bisa menjadi pendidik yang baik, untuk penelitian, pengabdian masyarakat, dan tentunya juga publikasi daripada hasil-hasil penelitian itu. Karena perguruan tinggi itu, kalau dia menjalankan tridharma perguruan tinggi, maka dia menjadi institusi yang tercepat membawa perubahan. Kenapa? Karena tridharma perguruan tinggi itu jelas, bahwa ada penelitian, menemukan temuan-temuan baru, ada produk-produk baru yang disumbangkan kepada masyarakat. Demikianlah rumusan dari visi-misi tujuan sasaran, dan kalau visi-misi tujuan sasaran perguruan tinggi sudah jelas, dan kemudian juga visioner, dan kemudian juga realistik, maka ini bisa disosialisasikan kepada seluruh pengaku kepentingan, dan mereka juga kemudian bergerak bersama-sama untuk bisa mewujudkan visi-misi tujuan sasaran yang ditetapkan itu. Dan perguruan tinggi akan terus bisa meningkatkan mutunya dari hari ke hari.